Intro Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan bawaslu dan non-peraturan bawaslu dipilih Rum Hotel Aquarius Sampir Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat 26 Januari 2024 Dalam sosialisasi itu banyak materi yang telah dipublikasikan ke masyarakat terutama peserta pemilu sehingga kegiatan itu lebih berbentuk review pengetahuan tentang peraturan-peraturan pemilu baik itu yang dikeluarkan bawaslu, peraturan non-bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan dalam pengawasan pada setiap tahapan pemilu Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu hari ini diikuti 56 peserta yang terdiri dari 18 perwakilan partai politik di Kabupaten Kota Waringin Timur dan insan jurnalistik yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur Ada tiga narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini Pertama Nur Rahman Ramadhani dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Siti Patonah, mantan ketua KPU Kota Waringin Timur dan dibisi hukum dan penyelesaian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan hari ini kita ingin menyampaikan tentang peraturan Bawaslu terkait kampanye dan non-peraturan Bawaslu yaitu banyak APK-APK yang terpasang di bawah jalan maupun di median jalan maupun di taman kota serta yang di pohon-pohon ini pesertanya dari Patpol ya? pesertanya partai politik dan kawan-kawan media kenapa kawan-kawan media juga kita undang harapannya ke depan kawan-kawan media bersenegi dengan Bawaslu untuk mengawasi berjalannya kampanye ada berapa yang diundang hari ini? untuk kawan-kawan media kita kemarin bersurat ke PWI 20 orang untuk apa rapor semuanya? rapor ya 18, 3x2 oh tapi kan yang dikotin cuma ada 16 rapor? tetap hadir semua berarti? iya, 18 yang kita undang kalau yang kegiatan hari ini kan sosialisasi dan implementasi ini peraturan Bawaslu dan non-bawaslu dan peraturan Bawaslu itu seperti apa? peraturan Bawaslu itu seperti perda peraturan Bupati ya perda yang disitu ada aturan-aturan yang terkait pemasangan APK di median jalan, di taman kota itu kan gak boleh di pohon itu gak boleh itu gak boleh itu perda makanya kita bersinergi dengan subpo TV dan kawan-kawan media jadi peraturan yang tidak diatur di peraturan Bawaslu itu ada di perda yang non-peraturan Bawaslu makanya nanti akan dijelaskan oleh komateria jadi pada pertemuan pada hari ini lebih dipokuskan tentang penertiban APK-nya sendiri ya? kampanye, jadi kampanye itu kan banyak-banyak hal ada kampanye tertutup, ada kampanye terbuka, ada kampanye di media sosial dan ada pemasangan alat praga alat praga kampanye itu sebenarnya mensahuk keseluruhan tapi kita lebih ke kampanye jadi disitu juga kita masukkan untuk penertiban APK kemarin kita sudah lakukan penertiban APK di tanggal 24 dan 25 yang mana PIC-nya yaitu kodi pencegahan dan kodi PP itu kita menertibkan APK yang di luar titik yang ditentukan oleh KPU jadi kita tertutupkan semua dan di luar dapat izin pemilik rumah atau pemilik kahan selama dua hari itu sudah tuntas semua apa untuk penertiban APK ini? selama dua hari ini kita melakukan penertiban penertiban APK-nya kan waktu itu sudah ada pendataan dari KPU? oh ya, kita sedang melakukan pedagangan APK APK yang di luar izin ya yang di luar izin dan yang di luar titik yang ditentukan oleh KPU perbawasan yang disampaikan ini khusus difokuskan ke peraturan yang mana? yang nomor berapa? gimana? ini yang disampaikan sosial di pemerintah ini perbawasan itu nomor berapa? pemateri, karena itu kan merasumbernya pemateri jadi pemateri yang akan menyampaikan dia tidak mencapai khusus tapi inklusif Pak, sosialisasi ini baru dilaksanakan kalau misaf apanya itu sudah di jalanan? kenapa? karena ini kan anggaran terbaru kita selama ini sudah melakukan perjalanan sudah beberapa kali di visi hukum dan penerimaan perjalanan itu tidak akan perjalanan karena setiap tahunnya kita ada POK atau anggaran turun dari pusat di situ kita lihat POK, kita lihat dikitar dari Pembangunan dan dari APK-nya setiap tahunnya itu ada Pak, bisa minta data STTP lah Pak? untuk yang sudah di melakukan rapat kan dibukan ya untuk rapat umum dan rapat terbatas sudah ada berapa banyak nih yang mengajukan STTP? kalau untuk data STTP ini kan kampanye di AISnya tidak bisa kesan di AISnya ke Pak Deddy bisa ke Pak Deddy karena STTP berkaitan dengan penanganan pelanggaran Pak, hari ini 18 partol yang diundang ya yang hadir ada berapa? yang hadir, ya harapannya semua hadir karena kan ada buku tamu saya belum bisa di buku tamu tapi kalau saya lihat sekitar kurang 3 atau 4 partai politik lagi yang belum hadir kalau saya lihat ada alasannya? ada yang tahu? kita belum tahu karena kan kita nggak tahu satu persatu mungkin nanti hadir keterlambatan waktu untuk hari ini dari pagi sampai dengan sore ini materi apa aja yang disampaikan? Pak, ini ada informasi bahwa partol tidak mau hadir karena kemarin apeksa mereka diterbitkan itu urusan mereka pribadi bukan urusan kita kita bekerja berdasarkan undang-undang untuk materi kita yang ingin kita sampaikan hari ini salah satunya kampanye di media sosial yang nanti yang disampaikan oleh Pak Nuramdani Pak Nuramdani akan menyampaikan kampanye terkait pelanggaran kampanye pelanggaran kampanye lebih di mana? lebih fokusnya? nanti ditanyakan ke narasumbernya ya terus apa lagi? karena persepsinya kan narasumber dengan saya kan terus apa lagi hanya dua itu ada materi? sampai dengan sore nanti hanya dua materi? banyak pembahasan yang disampaikan seperti implementasi peraturan bawaslu dan non-peraturan bawaslu terkait alat peraga kampanye yang masih banyak ditemukan pelanggaran selain itu dibahas pula tentang aturan kampanye di media sosial di mana aturan telah menegaskan perunya pelaporan ke pihak penyelenggara pemilu dan kepolisian sebelum peraga kampanye itu dipublikasikan terkait sengketa antar peserta pemilihan umum pada masa kampanye juga menjadi materi yang disampaikan disebutkan bahwa sengketa antar peserta mempunyai potensi untuk terjadi menghadirkan narasumber bersama para peserta ini terima kasih kesempatan akan saya berdekas untuk tujuan ke depannya ini kami dari bawah aslu dalam mengadakan kegiatan ini akan saya pertanyaan memberikan pengetahuan terkait tata cara pemasangan alat peraga kampanye pada aset pemerintah kedua itu memberikan pemahaman aturan kampanye di media sosial ketiga itu sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi divisi hukum Bawaslu Kabupaten Kota Waring Timur yang akan bersanakan pada hari ini untuk ke depannya semoga dari Pak Bimpinan Kota untuk mengetahui untuk hari ini kita apa pemasangan akan ditanyakan di dalam peketan untuk ke depannya ya Pak, dari asal pementauan di media sosial Pak apakah seram ini Bawaslu Kota menemukan pelanggaran ini Pak? saat ini memang kita dalam pemasangan keseharian sudah dalam dua hari ini memang ada beberapa pelanggaran yang telah dilanggar dari pihak pelaksanaan tapi Alhamdulillah berada dalam keadaan secara darah untuk ASN sendiri Pak dari pementauan di media sosial Pak ada ditemukan juga Pak? di media sosial saat ini Alhamdulillah di batasan-batasan yang telah ditentukan di PAKPU itu sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan non-peraturan Bawaslu ini juga memberikan ruang diskusi dengan harapan adanya pemahaman peserta dengan permasalahan di lapangan dan terciptanya suasana kondusif dalam tahapan pemilu dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kolik Trisubagyo Sampit TV mengabarkan Tidak saatnya Indonesia untuk memilih untuk memilih